Intro Shalom sosodaran dikasihi Tuhan Yesus Kristus selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini Salam sejahtera buat sodara semua dimanapun sodara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sodara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di surga, Bapak yang sangat baik Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kemurahanmu, pimpinan dan penyertaanmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini Keberadaan hari ini semua karena anugerah Tuhan Tuhan punya rencana yang baik bagi kami Kami percaya penyertaanmu sempurna dan rahmatmu yang baru, berkat-berkat yang baru Tuhan selalu sediakan bagi kami Terima kasih Tuhan saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firmanmu Berbicara lah kepada kami ya Tuhan, urapi kami roh kudus Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firmanmu Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab kejadian pasal 45 ayat yang ke-8 Tertulis demikian Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku kesini Tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai Bapak bagi Firaun Dan Tuhan atas seluruh istananya Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan ini harus kita jalani dengan penuh semangat dan sukacita Karena dalam segala situasi ada Tuhan yang turut bekerja di dalamnya Dan penyertaan Tuhan selalu tersedia bagi kita Menyalahkan keadaan biasanya muncul sebagai sikap emosional kita Dalam meresponi keadaan yang berbeda dengan ekspektasi kita Hal ini mendorong kita untuk marah dan kecewa Atau bersedih dan putus asa Tapi berlawanan dengan sikap menyalahkan keadaan Sikap yang baik dalam meresponi situasi yang berbeda dengan harapan kita Adalah mensyukuri semua yang terjadi Dan percaya bahwa Tuhan sedang meletakkan batu-batu pijakan untuk kita melangkah Sampai kepada tujuan yang sesuai dengan rencana Tuhan Yusuf bisa saja marah kepada para saudaranya Karena kejahatan yang mereka lakukan terhadap dirinya Tapi Yusuf memilih untuk mengampuni mereka Sungguh luar biasa saudara sikap dari Yusuf Yusuf juga bisa kecewa terhadap keadaannya Tapi ia dengan sabar menjalani situasinya yang sulit Ia memandang kesukarannya sebagai sesuatu yang diizinkan Tuhan Untuk ia lalui agar mencapai visi yang Tuhan tetapkan Kesabaran Yusuf terbukti dalam dua hal Pertama ia tetap percaya kepada Tuhan Dan yang kedua ia tetap setia hidup dalam kebenaran Kalau kita merenungkan kembali kisah Yusuf ini saudara Maka kita mendapatkan dua pelajaran berharga Yang berhubungan dengan kehidupan yang kita sedang jalani sekarang ini Yang pertama adalah Dalam setiap keadaan yang kita alami Ada campur tangan Tuhan di dalamnya Yang bermaksud untuk kebaikan bagi diri kita Kesukaran-kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi Dimaksudkan Tuhan untuk membawa kita kepada rencananya yang baik Percayalah akan hal ini saudara Jangan ragukan janji firman Tuhan Perhatikan ayat yang ke delapan Disitu dikatakan Bukan kamu yang menyuruh aku kesini Tetapi Allah Jadi peristiwa sulit apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Percayalah bahwa ada tangan Tuhan di dalamnya Yang turut bekerja dan berkarya Dalam Roma 8 ayat 28 tertulis Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Yang kedua saudara Fokus dari semuanya adalah Tuhan Fokus dari segala yang terjadi dalam kehidupan Yusuf Sebenarnya bukanlah Yusuf Tetapi Tuhan Di ayat yang ke delapan Yusuf mengatakan Dialah yang telah menempatkan aku Ini menandakan bahwa hati dan pikiran Yusuf Berfokus kepada Tuhan Yang terus berkarya dalam hidupnya Demikian pula halnya dengan kita saudara Fokus dari semua peristiwa dalam kehidupan kita Bukanlah diri kita Melainkan Tuhan Terlalu sering kita terfokus melihat kepada diri kita sendiri Dan keadaan yang kita alami Sehingga muncul sikap mengasihani diri Kecewa dan putus asa Padahal fokus kita hendaknya tertuju kepada Tuhan Sang pemilik, pemberi, dan pengatur kehidupan ini Apa yang kita alami hendaknya membuat kita menyadari Akan keberadaan Tuhan Dan akan kasihnya yang begitu besar kepada kita Mari saudara yang dikasih Tuhan Sadarilah bahwa ada Tuhan dalam hidup kita Ia berkarya dalam setiap situasi Untuk kebaikan kita Dan biarlah kita senantiasa berfokus kepadanya Mengasihi dan menyembah dia Serta mengutamakan Tuhan Dalam sepanjang hari-hari kita di bumi ini Mari kita berdoa saudara Terima kasih Bapak di surga Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Untuk firmanmu Kami boleh belajar untuk menyadari Bahwa dalam setiap peristiwa yang kami alami Ada tanganmu Tuhan Yang turut berkarya dalam kehidupan kami Engkau menuntun kami Masuk dalam rencanamu yang baik Bukan hanya rencanamu bagi kami di bumi ini Tapi juga rencana kekalmu bagi kami Untuk selama-lamanya Ajar kami Tuhan untuk selalu berfokus kepadamu Bukan pada diri kami sendiri Bukan pada situasi Tapi sungguh-sungguh hanya kepadamu saja ya Tuhan Ajar kami Tuhan Yesus untuk semakin mengasihimu Dan menyembahmu Serta memandangmu selalu dalam keadaan suka maupun duka Pimpin kami ya roh kudus Untuk terus melangkah Dalam kehendak firmanmu ya Tuhan Saat ini kami berdoa Agar Tuhan engkau memberkati kami Dalam segala apapun yang kami kerjakan Berkatilah apa yang kami usahakan Setiap karya tangan kami Biarlah Tuhan membuat itu berhasil Dan semuanya memuliakan namamu Tuhan Jamahlah setiap dari kami yang sedang sakit dan menerita Berikanlah kesembuhan Kekuatan dan kesehatan yang sempurna Kami percaya oleh kuasa darahmu Dan oleh bilur-bilurmu Segala penyakit kami sudah disembuhkan Berikanlah jalan keluar dan pertolongan Bagi setiap kami yang sedang menghadapi persoalan Dalam rumah tangga Keluarga Pasangan hidup Pekerjaan Keuangan Dan berbagai hal lainnya Penuhi hati kami ya Tuhan dengan sukacita Dan damai sejahtera Terima kasih Tuhan Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasihmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang empunya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat damai sejahtera dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini Dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat sudara semua Dan roh kudus akan menolong sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sudara semua Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati